Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat saat ini. Setiap hari, berita mengenai perkembangan pemilu kerap muncul di berbagai media sosial dan laman portal berita. Di balik kemeriahan menyambut pemilu 2024 ini, ternyata banyak fakta unik yang bisa kita temukan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Icon of Indonesia untuk mendukung channel ini agar lebih berkembangannya. Pemilihan Umum 2024 akan diadakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu yang esensinya adalah memilih pemimpin negeri ini menjadi momen yang krusial dalam menentukan masa depan bangsa. Tidak hanya menjadi momen penting, pemilu 2024 juga terdapat fakta unik yang menarik untuk diketahui. Berikut adalah deretan fakta menarik pemilu 2024. Didominasi oleh pemilih muda Pemilih 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Proporsi pemilih muda akan capai sekitar 55% atau 107 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia. Hal ini diketahui dari data yang dirilis KPU di mana pemilih dari generasi milenial menyumbang proporsi terbanyak pertama. Sementara pemilih generasi Z adalah yang terbanyak ketiga. Kelompok kategori tersebut merupakan pemilih muda yang berusia 40 tahun ke bawah. Jatuh pada hari Valentine Hari pemungutan suara atau pemilu 2024 akan terlihat berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Pasalnya, pemilihan anggota DPR RI, DPRD, serta presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 yang juga bertepatan dengan hari Valentine. Surat suara khusus untuk tunanetra Sebelumnya, sudah disinggung bahwa ada pemilih disabilitas di pemilu 2024 dan tunanetra termasuk di dalamnya. Untuk itu, KPU menyiapkan dua cara, yakni surat suara khusus dan diperbolehkannya mereka mencoblos bersama pendamping. Surat suara khusus adalah yang lembarannya ditulis dengan huruf braille, yakni sistem tulisan sentuh dan dicetak timbul yang digunakan oleh penyandang tunanetra untuk memudahkan mereka membaca. Sementara itu, mencoblos bersama pendamping diperbolehkan mengingat tak semua pemilih tunanetra bisa membaca huruf braille. Dengan demikian, KPU memperbolehkan mereka ditemani pendamping di bilik suara. Pemilih disabilitas Di antara para pemilih di pemilu 2024, ada di antaranya yang merupakan penyandang disabilitas. Tak berbeda dengan orang lainnya, mereka memang punya hak pilih juga. Data menunjukkan jika 0,54% dari pemilih tetap pemilu 2024 adalah penyandang disabilitas. Adapun, jumlah tepatnya adalah 1.101.178 pemilih. Kenaikan jumlah pemilih Dari waktu ke waktu, pemilu semakin ramai saja. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang senantiasa meningkat. Di pemilu 2024 pun demikian. Jumlah pemilih tercatat mengalami peningkatan sebesar 12 juta dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, daftar pemilih tetap alias DPT-nya mencapai 192.886.254. Kemudian, pada pemilu 2024 nanti, DPT-nya mencapai 204.807.222. Yang terdiri dari 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan. Nah, itu dia deretan fakta menarik pemilu 2024. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai Indonesia khususnya tentang fakta menarik pemilu 2024. Nah, apakah kamu sudah menentukan siapa yang kamu pilih di pemilu 2024 nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Icon of Indonesia ke semua platform sosial media yang kamu punya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video informatif selanjutnya dari kami. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!